Intro Rumah Raja Wow ini rumah adat terbesar di kampung Wow Matulo ini Sekarang ditinggali oleh keturunan ke-6 dari Raja Wow Dan atapnya kalau kita lihat sekarang memang itu sudah tidak asli Kalau dulu Rubia sekarang semua hampir semua rumah-rumah adat disini sudah diganti dengan Seng Dan yang unik adalah rumah adat ini terlihat sangat kokoh, sangat kuat Karena memang dari zaman dulu Nias itu sudah terlalu sering terkena gempa Jadi rumahnya yang dibuat memang harus sangat kokoh Mereka tidak pakai paku besi lagi tapi tahan terhadap gempa rumah seperti ini Di antara keasikan menikmati suasana Wow Matulo Terbesit keprihatinan melihat kemiskinan yang melingkupi desa Yang memaksa anak-anak mereka untuk mencari uang Ini salah satunya, jadi kalau datang ke desa Wow Matulo ini harus selalu siap Nah, ada anak-anak kecil ini yang memang mereka menawarkan souvenir khas dari sini Namun banyak kemiskinan tidak mampu menyuramkan kesemarakan desa Apalagi di hari Minggu seperti ini ketika warga desa berdandan cantik untuk pergi ke gereja Ini karena memang hari ini hari Minggu Jadi memang karena masyarakat di dunia selatan Terutama di desa Wow Matulo ini Sebagian besar adalah beragama sistem protesan yang mereka semua ke gereja Saat berwisata Kenias bersiap-siaplah untuk mereguk petualangan dan pengalaman seru yang mungkin tidak selalu identik dengan kenyamanan Dan untuk saat ini, jangan harap bisa menemui hotel bintang 5 yang mewah di pulau ini Di sepanjang pantai Sorake dan Lagundri, Anda bisa menemukan losmen-losmen sederhana yang dikelola oleh warga setempat Kebanyakan peselancar asing memilih tinggal di sini selama berada di Nias Namun jika Anda mencari tempat menginap yang lebih layak Masih ada Sorake Beach Resort Resort yang dirancang mewah dari perabotan berkelas itu Ini sayangnya terlihat kurang terawat dan tidak terurus Meskipun demikian, resort ini masih tetap yang paling bagus di Nias Dengan bungalow-bungalow ber-AC yang mengambil model rumah tradisionalnya Terima kasih telah menonton!